Pertimbangan Feng Hao sangat teliti, generasi baru pembangkit tenaga listrik dari ras manusia belum matang. Namun, jika diberikan 100 tahun lagi, bahkan jika ras manusia tidak dapat menghasilkan keberadaan yang menantang surga seperti dia, itu masih cukup. Kita harus tahu bahwa tubuh nihilitinya bukanlah satu-satunya di ras manusia. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Saat kamu kembali menikahi Huang Fu Wushuang setengah tahun kemudian, aku pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Kaisar Le mengangguk, dia tahu sudah waktunya Feng Hao kembali ke benua Penglai. Itu benar, saya juga harus kembali untuk mencari guru. Wawasan saya telah sangat luas selama periode waktu ini, jadi saya harus berkultivasi setelah saya kembali. Jika tidak, jika saya terlalu tertinggal di masa depan, itu akan memalukan bagi saya. Saya, Yunangong Woki menyeringai. Jaga dirimu baik-baik, Tian Gang mengangguk setuju. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi setengah tahun kemudian. Feng Hao melambaikan tangannya dan meninggalkan kota Dao bersama Huang Fu Wushuang. Kaisar Le dan yang lainnya juga kembali ke vaksi masing-masing. Di dunia Penglai, Feng Hao ditemani oleh Huang Fu Wushuang. Keduanya tidak terburu-buru, mungkin karena mereka sangat santai. Setelah bertahun-tahun, keduanya akhirnya bisa berjalan bersama secara terbuka. Dibandingkan saat ini, baik Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sangat menghargainya. Feng Hao dipenuhi dengan emosi saat dia berjalan melewati banyak tempat di dunia Penglai. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali memasuki dunia Penglai, selalu ada orang yang lebih baik darinya. Dia jelas tahu bahwa dia hanyalah orang paling biasa di antara banyak makhluk hidup. Dia memikul tanggung jawab untuk merevitalisasi ras manusia dan naik pangkat menjadi puluhan ribu ahli. Dia mengalami banyak hal dan lolos dari situasi mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia menyelesaikan transformasinya. Mengapa kamu bersikeras pergi ke pegunungan Grid Desolate? Di sana sangat berbahaya. Huang Fu Wushuang telah mengikuti Feng Hao. Selama setengah hari terakhir, dia dan Feng Hao telah menjelajahi hampir separuh dunia Penglai. Tapi semakin seperti ini, dia semakin merasa tidak nyaman. Orang suci surgawi, musim semi. Saat itu, aku memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Terlebih lagi, terakhir kali, dia juga menyelamatkanku sekali. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia menceritakan segalanya padanya, termasuk hubungannya yang tidak biasa dengan spring. Aku tahu itu. Huang Fu Wushuang menghela nafas pelan. Feng Hao sangat luar biasa, tetapi semakin menonjol seseorang, semakin besar kemungkinan dia memiliki lebih dari satu wanita di sisinya. Apalagi sejauh yang dia tahu, Feng Hao memang memiliki lebih dari satu wanita. Maaf. Melihat ekspresi Huang Fu Wushuang, Feng Hao juga menghela nafas dengan ekspresi minta maaf. Dia tahu ini sangat tidak adil bagi Huang Fu Wushuang. Selama mereka berdua bersedia, lembah dao yang mendalam dan ras manusia dapat melangsungkan pernikahan kapan saja. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Pegunungan Grid Desolate adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan Feng Hao tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun meski begitu, demi musim semi, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Seperti bagaimana dia mengetahui bahwa untuk menikahi Huang Fu Wushuang secara terbuka, dia tidak segan-segan menjadi musuh semua pahlawan dunia. Setiap tindakannya demi kecantikannya, Spring tidak mengecewakannya, jadi dia tidak bisa mengabaikan situasi Spring saat ini. Huang Fu Wushuang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berkata, mungkin disinilah letak pesonamu. Untuk bisa menyerahkan segalanya demi orang yang kamu cintai. Sekalipun kamu tahu itu berbahaya, kamu tetap harus melakukannya. Feng Hao tersenyum dan memeluk Huang Fu Wushuang dengan erat. Keduanya saling memandang. Tidak perlu kata-kata untuk memahami pikiran satu sama lain. Jangan khawatir. Saya akan tinggal bersama ras manusia selama Anda pergi. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ras manusia. Huang Fu Wushuang tahu bahwa yang paling dikhawatirkan Feng Hao adalah seluruh umat manusia. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa ras manusia. Kali ini, kamu harus memanfaatkan waktu ini untuk bersatu kembali dengan Feng Shaoyun. Bagaimanapun, anak itu sudah terlalu menderita ketika dia masih kecil. Feng Hao mengangguk. Dengan adanya Huang Fu Wushuang, ras manusia tidak akan memiliki masalah apapun. Selain itu, Hong Meng dan yang lainnya juga ada. Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu akan pergi ke pegunungan Grid Desolate? Huang Fu Wushuang merenung sejenak sebelum dia bertanya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan mendiskusikannya dengan penguasa Hong Meng dan yang lainnya. Tidak perlu memberitahu yang lain untuk saat ini. Jangan sampai mereka mengkhawatirkan saya. Huang Fu Wushuang merenung sejenak sebelum berkata, ini tidak adil bagi yang lain. Aku tahu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Feng Hao menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lagi pula, jika orang-orang itu tahu tentang bahaya pegunungan Grid Desolate, tidak peduli apa, mereka tidak akan mengizinkan Feng Hao pergi ke pegunungan Grid Desolate. Iya, Huang Fu Wushuang juga prihatin dengan pemikiran Feng Hao. Segera, dia berkata, aku akan menyembunyikannya untukmu. Namun, kamu harus memikirkan alasan ketika saatnya tiba. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Feng Hao menggelengkan kepalanya, agak merepotkan untuk membodohi yang lain. Lagi pula, mereka bisa dengan mudah menebak tindakannya. Bahkan jika mereka tidak dapat menebak bahwa Feng Hao akan pergi ke pegunungan Grid Desolate, mereka masih dapat menebak secara samar bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Saat ini, mereka berdua telah sampai di perbatasan antara dunia penglai dan benua seratus ras. Selama mereka menyeberang, mereka akan sampai di benua seratus ras. Ayo pergi, benua seratus ras ada di depan. Feng Hao tersenyum. Setelah sekian lama, dia kembali ke benua seratus ras sekali lagi. Namun kali ini dia tidak akan tinggal terlalu lama, paling lama tiga sampai lima hari. Setelah itu, dia akan kembali ke dunia penglai dan menuju ke pegunungan Grid Desolate. Perjalanan ke pegunungan Grid Desolate ini bisa dikatakan sebagai hal paling berbahaya yang pernah dilakukan Feng Hao dalam hidupnya. Dia tidak yakin dengan hasilnya. Huang Fu Wushuang menganggupkan kepalanya. Keduanya langsung melewati perbatasan. Setelah menghabiskan setengah hari lagi, mereka secara bertahap mendekati wilayah umat manusia. Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao saat dia melihat rumah megah di kejauhan. Ini adalah Akademi Surgawi tempat umat manusia bersatu kembali. Bahkan sebelum mereka mendekati Akademi Surgawi, mereka sudah bisa merasakan beberapa aura kuat. Siapa yang pergi ke sana? Ini adalah wilayah Akademi Surgawi. Mereka yang bukan manusia dilarang masuk. Namun, pada saat ini, beberapa sosok hitam tiba-tiba melesat dan menghalangi jalan Feng Hao dan Huang Fu Wushuang. Orang yang memimpin mereka adalah seorang guru ilahi. Walaupun dia adalah seorang laser divine master, dia mempunyai lencana Akademi Surgawi di dadanya. 2822 Huang Fu Wushuang tidak bisa menahan senyum. Feng Hao adalah penguasa ras manusia, tetapi ketika dia kembali ke Akademi Surgawi, dia dihentikan oleh bangsanya sendiri. Setelah mendengar ini, sang pemimpin merasakan gelombang keraguan. Siapa orang ini? Segera, dia mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Feng Hao. Entah kenapa, dia merasa penampilan Feng Hao agak familiar. Segera, dia tidak bisa tidak curiga apakah dia mengenal Feng Hao. Bos, kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Saat ini, seseorang di sampingnya berbicara dengan suara lembut. Orang yang memimpin bahkan lebih bingung. Tidak kusangka orang lain juga merasa orang ini tampak familiar. Siapa sebenarnya orang ini? Suara mereka tentu saja tidak bisa lepas dari perhatian Feng Hao. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dengan sedihnya. Masalah apa ini? Jika Grand Miss Master dan yang lainnya mengetahui hal ini, bukankah mereka akan tertawa sampai mati? Eh, itu tidak benar. Bos, kenapa dia terlihat sangat mirip dengan patung kaisar angin? Pada saat ini, seseorang akhirnya mengenali Feng Hao. Orang yang memimpin kelompok itu terkejut. Segera setelah itu, dia melihat Feng Hao dari atas ke bawah. Dia akhirnya mengerti dari mana perasaan familiar ini berasal. Dia melewati alun-alun Akademi Surgawi setiap hari, jadi dia secara alami sangat akrab dengan patung penguasa ras manusia, kaisar angin. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Ini jelas merupakan penguasa ras manusia. Bawahan ini tidak kompeten. Salam kepada kaisar angin. Pemimpin dari guru ilahi kecil juga sangat terkejut. Orang yang berdiri di depannya adalah penguasa ras manusia, Feng Hao. Namun, beberapa dari mereka tidak dapat mengenalinya. Ini akan menjadi masalah besar. Salam kepada kaisar angin. Yang lain segera bereaksi dan berlutut dengan satu kaki. Ini tidak akan menyenangkan. Mereka bahkan tidak bisa mengenali penguasa ras manusia. Jika mereka membuat marah kaisar angin, tamatlah mereka. Baiklah, baiklah. Semuanya, bangun. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit tertekan, dia juga bisa melihat situasi Akademi Surgawi saat ini. Jika batas luar dijaga ketat, maka batas dalam seharusnya lebih aman. Namun, pemimpinnya tidak berani bangun saat ini. Seolah-olah dia khawatir dia tidak bisa mengenali Feng Hao sekarang dan akan diingat oleh Feng Hao. Melihat adegan ini, Feng Hao tersenyum pahit. Dia buru-buru membantu guru ilahi berdiri dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kerumunan itu menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Mereka belum pernah mengalami pertempuran itu, dan belum pernah bertemu Feng Hao sebelumnya. Namun, reputasi master ras manusia masih terngiang di benak mereka. Secara tidak sadar, mereka merasa bahwa Feng Hao tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka terlalu memikirkan sesuatu. Baiklah, kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Saya akan langsung kembali ke Akademi Surgawi. Feng Hao juga melambaikan tangannya. Tempat ini masih cukup jauh dari Akademi Surgawi, tapi dia tetap membiarkan orang-orang ini mengirimnya ke sana. Selamat tinggal, Kaisar Angin. Segera, beberapa dari mereka mengirim Feng Hao pergi dengan tatapan mereka. Baru pada saat itulah mereka menghela nafas lega. Bos, apakah itu Kaisar Angin? Dia sama sekali tidak sombong. Benar, benar. Pemimpin dari Divine Master memelototi bawahannya dan berkata, jangan bicara tentang Tuan Kaisar Angin di belakang punggungnya. Bagi seluruh klan manusia, Kaisar Angin setara dengan keyakinan mereka. Dengan kekuatan satu orang, dia secara paksa telah menciptakan kembali kejayaan klan manusia, bahkan melampaui masa ketika Dewa Kekosongan Kosong masih hidup. Omong-omong, bos, haruskah kita memberitahu orang-orang di dalam bahwa Kaisar Angin telah kembali? Guru ilahi lainnya tiba-tiba berkata, Benar, segera beritahu orang-orang di dalam. Kalau tidak, akan memalukan jika ada masalah lagi. Pemimpin dari Divine Master berkata dengan ekspresi canggung. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan potongan batu giyok dan meninggalkan pesan di atasnya dengan akal sehatnya. Ini adalah batu giyok dari Akademi Surgawi. Selama dia merekam pesan di dalamnya, orang-orang di dalamnya akan dapat melihatnya dalam sekejap. Saat ini, Elysium tiba-tiba menerima pesan. Kembalinya Kaisar Angin telah menyebabkan keributan di Akademi Elysium. Berita itu dengan cepat menyebar ke mulut orang lain. Bocah itu akhirnya mau kembali. Primordial Chaos Soverein tersenyum ketika dia mendengar laporan yang lain. Penguasa Surgawi yang baik dan jahat, yang sedang bermain catur dengannya, tersenyum tipis dan berkata, Nak, kamu telah pergi selama lebih dari setahun, dan sekarang kamu kembali. Di samping mereka ada Hao Yue. Dia juga bersyukur mendengar berita kembalinya Feng Hao. Ayo pergi dan lihat bocah itu. Primordial Chaos Soverein berdiri dan tersenyum. King Meng Kecil dan Feng Saoyun sedang bertukar petunjuk di bidang budidaya Akademi Elysium. Feng Saoyun terus-menerus menyerang, tetapi King Meng Kecil mampu dengan mudah menetralisir serangan Feng Saoyun. He he, adik, kamu harus terus bekerja keras. King Meng Kecil tersenyum sambil menghindar. Tidak salah jika dia memanggil Feng Saoyun sebagai adik laki-laki. Bagaimanapun, Feng Saoyun lebih mudah darinya. Feng Saoyun tidak menjawab, tapi ekspresinya sangat keras kepala. Setiap kali serangannya berhasil diatasi, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia terus mencari peluang untuk menyerang King Meng. Baiklah, berhentilah main-main, kalian berdua. Patuah hantu keempatmu telah kembali. Namun, pada saat ini, suara wanita yang lamban perlahan terdengar. Sosok anggun segera muncul di arena pencak silat. Dua orang yang awalnya bertarung langsung berhenti. Itu adalah King Wu. Namun, dia sangat senang saat ini. Ibu, kamu bilang ayah sudah kembali. Mendengar ini, King Meng segera melompat ke sisi King Wu dan menarik tangan mudanya sambil tersenyum. Iya, Xiao Yun, kamu harus mengikuti mereka. King Wu tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia menatap Feng Saoyun yang berkeringat dan berkata, pergi dan bereskan dulu. Lihat betapa berkeringatnya dirimu. Bibi King Wu, kenapa aku harus membereskannya? Tidak masalah jika aku pergi seperti ini, kan? Feng Saoyun menggaruk bagian belakangnya. Karena mereka sedang berdebat, dia secara alami basah kuyup oleh keringat. Apa? Ibuku juga kembali bersama ayahmu. Jangan bilang kamu ingin melihat ibumu seperti ini. King Wu menutup mulutnya dan tertawa. Apa? Ibuku juga kembali bersamaku. Feng Saoyun langsung dikejutkan oleh kejutan yang tiba-tiba ini. Huang Fu Wushuang sebenarnya kembali bersama Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Iya, cepat bereskan. Lihat betapa berkeringatnya kamu. Jika ibumu melihatmu, dia akan kasihan padamu lagi. King Wu tersenyum. Feng Saoyun telah berlatih sangat keras setiap hari karena dia ingin melampaui ayahnya dan menjadi ahli yang benar-benar gigih. Ketika Feng Hao kembali ke Akademi Elysium, dia melihat sekelompok besar orang menunggunya. Yang memimpin kelompok itu adalah kekasihnya, King Meng kecil, dan Feng Saoyun. Mata Feng Saoyun berbinar saat melihat Huang Fu Wushuang. Mata Huang Fu Wushuang tajam, jadi dia melihat Feng Saoyun terlebih dahulu. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Bagaimanapun, Feng Saoyun adalah darah dagingnya sendiri. Bagi Huang Fu Wushuang, Feng Saoyun adalah orang terpenting baginya. Anak baik, berat badanmu turun. Huang Fu Wushuang memandang Feng Hao yang lebih dewasa dan tidak bisa menahan perasaan kasihan. Dia segera menatap Feng Hao. Tampaknya putranya tidak hidup dengan baik di rumah. He he, Feng Hao dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kali ini, sepertinya semua orang keluar untuk menyambutnya. Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, beberapa teman dekat wanitanya, dan beberapa senior dari Akademi Surgawi. Namun, Feng Hao memperhatikan ada satu orang yang hilang. Itu adalah Raja Kilin Api Hitam. Sepertinya dia tidak ada di sini. Di mana senior api hitam? Feng Hao mau tidak mau bertanya. Namun, dia segera menyadari bahwa penguasa primordial dan yang lainnya mengangkat bahu mereka. Di antara mereka, penguasa bulan cerah menjawab, Aku tidak tahu kenapa, tapi keberadaan Raja Kilin Api Hitam sangatlah aneh. Aku sudah menanyakannya beberapa kali, tapi dia bilang dia sedang berkultivasi. Feng Hao mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Dia tidak mengambil hati dan tersenyum pada orang banyak. Baiklah, berhentilah mencari. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Setelah itu, Feng Hao memecat para ahli ras manusia yang mengelilingi Akademi Elysium. Kelompok mereka secara alami kembali ke Aula Akademi Elysium. Berjalan melalui Akademi Elysium yang dibangun kembali, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Dalam sekejap mata, ras manusia telah mengalami perubahan yang begitu besar. Ras manusia saat ini mungkin telah menjadi pemimpin sejati dari seratus ras di benua seratus ras. Semua ini secara alami berhubungan dengan Feng Hao. Seharusnya tidak terjadi apa-apa di benua seratus ras selama periode waktu ini. Feng Hao bertanya dengan santai. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, ras lain tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka di benua seratus ras. Satu-satunya yang harus mereka waspadai adalah para dewa. Jika Feng Hao menebak dengan benar, mungkin ada dewa yang telah menyusup ke benua seratus ras juga. Hanya saja mereka tidak dapat menemukannya. Namun, primordial Chaos Soverein dan yang lainnya saling memandang dan terdiam. Feng Hao samar-samar bisa merasakan bahwa benua seratus ras mungkin juga tidak begitu damai. Sebenarnya tidak banyak, hanya saja beberapa hal aneh telah terjadi di benua seratus ras akhir-akhir ini. Penguasa kekacauan primordial mengangkat bahu. Beberapa ahli dari berbagai ras meninggal secara misterius dan tragis. Kematian yang tragis. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar berita ini. Dia terus bertanya, apa yang terjadi? Ketika para ahli ini ditemukan, kematian mereka sangatlah mengerikan. Jantung mereka langsung digali, dan hanya mayat mereka yang dapat ditemukan. Hati mereka sepertinya telah diambil oleh orang yang membunuh mereka. Hati, Feng Hao mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Mungkin tidak sesederhana kelihatannya hal seperti ini terjadi di benua seratus ras. Jika ada hal lain dibalik ini, hal itu mungkin tidak hanya berdampak pada umat manusia. Bahkan benua seratus ras akan dilanda kekacauan sekali lagi. Kami juga telah menyelidiki masalah ini, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Jelas, masalah ini tidak terduga bagi mereka. Mereka sebenarnya pergi menyelidiki serangan terakhir. Tidak ada petunjuk sama sekali. Oh benar, kamu tidak akan meninggalkan benua seratus ras setelah kembali kali ini, kan? Penguasa baik dan jahat melanjutkan dan melirik ke arah Huang Fu Shuang. Ini sedikit di luar dugaannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao benar-benar akan membawa kembali Huang Fu Shuang. Jelas sekali, dia telah meyakinkan situa bangka tongtian itu. Ini, Feng Hao dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dan memandang semua orang. Saya masih harus melakukan perjalanan lagi kali ini. Kemana kamu akan pergi kali ini? Pada saat ini, bahkan King Wu tidak tahan lagi. Dia dengan dingin mendengus, silakan lari. Mengapa kamu tidak peduli dengan urusan keluarga? Benar, benar. Ayah terlalu tidak bertanggung jawab. King Meng kecil menjulurkan lidahnya. Feng Hao terbatuk beberapa kali dan berkata, saya tidak punya pilihan kali ini. Saya harus pergi. Kemana kamu pergi? Penguasa kekacauan primordial bertukar pandang dengan penguasa baik dan jahat, lalu bertanya pada Feng Hao. Pegunungan yang sangat sunyi. Wajah penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat berubah ketika Feng Hao mengucapkan empat kata itu. Rupanya, mereka juga takut dengan pegunungan grid desolate. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh Sian R bergetar ketika dia mendengar kata-kata pegunungan sunyi besar. The grid desolate mountain rank. Kamu benar-benar pergi ke tempat itu. Penguasa baik dan jahat mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka Feng Hao akan pergi ke pegunungan grid desolate. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, secara logika, dewa tidak muncul di zamanmu, kan? Mengapa tempat itu memiliki sejarah yang tak terkatakan? Mengenai dewa yang Anda sebutkan, saya tidak terlalu yakin. Namun, ada satu hal yang bisa saya katakan kepada Anda. Pegunungan grid desolate jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat itu, penguasa kebaikan dan kesunyian Evil dan aku ingin melakukan perjalanan ke sana, tapi kami akhirnya dihentikan oleh kekuatan tak dikenal. Kata penguasa kekacauan primordial dengan ekspresi muram. Apakah tempat itu sangat berbahaya? King Wu juga bertanya. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan mencelah. Kenapa kamu selalu lari ke tempat berbahaya? Di zaman kita, pegunungan grid desolate adalah area terlarang. Tentu saja, yang disebut dewa mungkin muncul setelah kita menaklukkan dunia penglai. Penguasa baik dan jahat mengangkat bahunya. Secara keseluruhan, saran saya kepada Anda adalah jangan mengambil risiko. Ini bukan lelucon. Baik penguasa kekacauan primordial maupun penguasa baik dan jahat menasihati Feng Hao dengan ekspresi muram. Tempat itu adalah area terlarang bahkan di zaman mereka. Aku masih pergi kali ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, meski sangat berisiko, kalian harus pergi. Kerumunan terdiam. Semua orang mengetahui karakter Feng Hao dengan sangat baik. Sekarang Feng Hao telah mengambil keputusan, dia tidak akan berubah pikiran tidak peduli apa yang mereka katakan. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Namun, Sian Er tiba-tiba berbicara pada saat ini. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sedikit terkejut. Feng Hao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kali ini, saya akan pergi sendiri. Jika kamu tidak menyebutkan Pegunungan Grit Desolate, aku samar-samar mengingat sesuatu. Aku tidak yakin, tapi aku tidak mengingat kenangan masa laluku. Sian, Er ragu-ragu sejenak dan berkata. Mendengar ini, Feng Hao terkejut. Tak lama kemudian, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Mungkinkah Sian, Er benar-benar penguasa abadi yang jahat? Jika itu masalahnya, tidak ada salahnya membiarkan Sian Er pergi bersamamu. Penguasa baik dan jahat menganggupkan kepalanya. 2824 Mungkinkah ada masalah? Semua orang memperhatikan keraguan Feng Hao dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh. Secara logika, seharusnya tidak ada banyak masalah jika Sian, Er menemani mereka. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada kebutuhan untuk menyembunyikannya lagi. Dia melirik ke arah Sian Er dan dengan lembut berkata, sebenarnya, aku selalu curiga dengan identitas Sian Er. Ya, mungkinkah kamu mengetahuinya? Penguasa jahat baik dan jahat serta penguasa primordial saling bertukar pandang dan bertanya. Mereka ingat bahwa Feng Hao telah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan Sian Er muncul di dunia penglai. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Kamu tahu identitasku di masa lalu. Sian, Er berbicara dengan nada sedikit emosional. Dia selalu ragu dengan identitasnya sendiri. Namun, dia tidak dapat mengingat apapun yang berhubungan dengan masa lalunya. Segera, dia menata penuh harap ke arah Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, tapi itu hanya tebakan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan besar. Lalu siapa dia? Apakah dia ada hubungannya dengan pegunungan Grid Desolate? Penguasa primordial bertanya dengan suara serius. Jika itu masalahnya, maka asal-muasal Sian Er agak aneh. Bisa dibilang seperti itu. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, Sian Er mungkin adalah penguasa jahat abadi. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang langsung ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat Sian Er. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sian Er sebenarnya adalah penguasa abadi. Terutama Huang Fu Wu Shuang, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Gelar Immortal Supreme adalah nama yang ditakuti semua orang di lembah Suandao. Tidak ada yang bisa melupakan bagaimana dia sendirian menjungkir balikan seluruh lembah Suandao. Penguasa jahat abadi. Kamu, kamu tidak bercanda, kan? Dia, dia adalah penguasa abadi yang jahat. Huang Fu Wu Shuang juga tercengang dan sulit menerimanya. Sian Er bingung dengan kata-kata Feng Hao. Selama periode waktu ini, dia tahu bahwa organisasi abadi memiliki pemahaman tertentu tentang penguasa abadi yang jahat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah penguasa abadi yang jahat. Saya hanya curiga, tapi saya tidak yakin. Feng Hao menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Sian Er dan berkata, inilah sebabnya aku tidak membiarkanmu pergi ke dunia penglai. Sian sepertinya merasakan sesuatu dan sedang mencari penguasa abadi jahat padaku. Maksudmu mereka melakukan bantuan pada Sian Er. Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign saling bertukar pandang dan bertanya dengan bingung. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, saya akan pergi ke pegunungan Grid Desolate untuk menghadapi Sian Er. Jika Sian Er pergi, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam. Seperti yang dikatakan Feng Hao, jika mereka dengan gegabu mengizinkan Sian Er menemani mereka ke pegunungan Grid Desolate, sesuatu mungkin terjadi. Bagi Feng Hao, ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan bahaya yang dia hadapi. Tentu saja, jika kamu ingin memulihkan ingatanmu, bukanlah ide yang buruk untuk pergi bersamaku. Pada saat ini, Feng Hao memandang Sian Er dan merasa akan sedikit tidak adil baginya jika dia tidak diizinkan pergi ke dunia penglai. Bagaimanapun juga, keadaan Sian Er saat ini adalah dia telah kehilangan ingatannya. Lalu, Sian Er berpikir keras dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, apakah dia adalah Evil Immortal Sovereign atau bukan, tidak ada hubungannya dengan dia karena jiwa kehidupannya telah direkonstruksi. Bahkan jika dia di masa lalu, dia bukan lagi Evil Immortal Sovereign. Dia tidak ada hubungannya dengan itu, kata penguasa surgawi yang baik dan jahat dengan acuh tak acuh. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Bagi Sian Er, segala sesuatu di masa lalu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia adalah penguasa abadi jahat di masa lalu, roh takdirnya telah ditempa ulang. Dia hanya akan menjadi Sian Er saat ini dan mustahil baginya untuk kembali ke penguasa abadi jahat di masa lalu. Kalau begitu, kamu harus mengikutiku ke Pegunungan Grid Desolate. Mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal. Mungkin hal-hal yang kamu ingat mungkin bisa membantuku. Kata Feng Hao. Dia bisa melihat keinginan di mata Sian Er dan jelas bahwa dia ingin mengikutinya ke Pegunungan Grid Desolate. Melihat ekspresi Sian Er, dia tidak bisa menolaknya. Ya, itu bagus juga. Dengan Sian Er mengikutimu, kami akan lebih nyaman. King Wu dan wanita lainnya saling bertukar pandang. Baiklah, kalau begitu aku ikut denganmu. Ketika Sian Er melihat bahwa Feng Hao telah menyetujuinya, senyuman muncul di wajahnya. Tentu saja yang terbaik adalah yang disetujui Feng Hao. Kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Nenek Penguasa Surgawi. Besok, kita harus pergi secepatnya. Bukan ide yang baik untuk menunda masalah ini terlalu lama. Feng Hao memikirkannya dan memberi waktu. Masalah ini menyangkut keselamatan Spring dan dia tidak ingin menundanya terlalu lama. Setelah semua orang pergi, datang dan temukan aku sendiri. Namun, Nenek Penguasa Surgawi diam-diam mengirimkan suaranya ke Feng Hao dan tidak ada orang lain yang menyadarinya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah dan dia menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Feng Hao berdiskusi dengan semua orang sebentar sebelum pergi. Setelah itu, Feng Hao menghabiskan beberapa waktu bersama para wanita dan memanfaatkan malam itu untuk mencari Nenek Penguasa Surgawi. Di samping Grand Miss Penguasa Surgawi adalah Penguasa Surgawi, Penguasa Matahari Bersinar, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Feng Hao, mereka menganggupkan kepala. Ada apa? Kenapa kamu begitu tertutup? Feng Hao sedikit bingung ketika dia bertanya. Melihat postur mereka, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Ini terutama tentang Raja Kilin Api Hitam, kata Nenek Penguasa Surgawi dengan lemah. Ya, ada apa dengan dia? Bukankah kamu bilang dia pergi berkultivasi? Feng Hao juga bingung. Sebenarnya, kenyataannya kita tidak bisa melacak keberadaannya. Dia menghilang setengah tahun yang lalu, tambah penguasa baik dan jahat penguasa Surgawi. Ekspresi Feng Hao berubah dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ia berkata dengan heran, Maksudmu, pembunuhan itu ada hubungannya dengan Raja Kilin Api Hitam? 2825. Wajah Feng Hao menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata primordial Chaos Soverein. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan Raja Kilin Api Hitam, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Hao juga mengerutkan alisnya. Sejak kejadian di wilayah terlarang, dia langsung menuju ke dunia penglai. Ia tidak sempat memperhatikan urusan ras manusia, apalagi kejadian di wilayah terlarang. Saat itu, kekacauan di wilayah terlarang telah mengejutkan dunia penglai dan benua seratus klan. Hampir semua orang dalam bahaya, namun pada akhirnya, dua kekuatan hegemonik dan bahkan klan pelindung dikerahkan untuk mencegah kekacauan menyebar ke dunia luar. Feng Hao dan yang lainnya pernah memasuki kedalaman wilayah terlarang, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata primordial Chaos Soverein, hatinya sedikit menyempit. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setengah tahun yang lalu, ketika saya kembali dari wilayah terlarang, samar-samar saya merasa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak dapat melihat apapun. Hingga setengah tahun yang lalu, ketika api hitam Raja Kilin diam-diam menghilang dari Akademi Elysium. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Jelas tidak ada seorang pun yang mau melihat perubahan ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah ahli dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Raja Kilin Api Hitam. Selanjutnya, Raja Kilin Api Hitam juga mengikuti mereka keluar dari benua bela diri sejati. Jangan bilang tidak ada petunjuk apapun. Feng Hao dengan lembut bertanya. Benua seratus klan sangatlah luas. Jelas sekali, jika Raja Kilin Api Hitam ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selain kehilangan hati, kematian mereka bahkan lebih mengerikan. Tubuh mereka seperti mayat kering, tanpa jejak kehidupan. Primordial Chaos Soverein perlahan menambahkan. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu benar-benar dilakukan oleh Raja Kilin Api Hitam, saya khawatir masalah ini tidak akan sesederhana itu. Ya, apa yang kamu pikirkan? Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan jahat surgawi mengangkat alis mereka. Apakah ada di antara kalian yang masih ingat apa yang kita temui di wilayah terlarang pada akhirnya? Cahaya menakjubkan melintas di mata Feng Hao. Jika bukan karena masalah kawasan terlarang yang diungkit lagi, dia tidak akan memikirkan apa yang terjadi di kawasan terlarang. Mendengar itu, penguasa kekacauan primordial dan penguasa surgawi bertukar pandang. Tubuh mereka gemetar saat ingatan di benak mereka muncul. Di kedalaman area terlarang, ada sebuah istana aneh yang muncul dari udara bersama dengan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Mereka telah mengalami area terlarang dalam ketakutan, tapi sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka merasakan darah mereka menjadi dingin. Maksudmu, penguasa baik dan jahat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Iblis-iblis dari zona terlarang itu telah menginvasi tubuh Raja Kilin Api Hitam. Feng Hao menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia tidak ingin menebak-nebak seperti ini, tapi itu bukan tidak mungkin. Dia tahu betul orang seperti apa Raja Kilin Api Hitam itu. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan atas perubahan drastis pada kepribadian Raja Kilin Api Hitam adalah bahwa ia bukan lagi Raja Kilin Api Hitam. Kita bisa mencoba merekonstruksi semuanya. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam, saat itu, di adegan terakhir zona terlarang, kami merasakan aura yang sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah Dewa Iblis. Namun, karena adanya segel, kami tidak dapat memecahkannya. Meskipun kekacauan di area terlarang memberinya kesempatan untuk melarikan diri, itu tidak cukup. Namun, kami secara tidak sengaja memasuki kedalaman area terlarang. Di antara kami, yang memiliki tingkat kultivasi terlemah adalah Feng Shaoyun, namun fisiknya luar biasa pada saat itu. Sedangkan untuk kalian berdua, kalian berdua adalah eksistensi puncak di dunia penglai. Aku memiliki mutiara spiritual untuk melindungiku. Jadi aku tidak perlu takut. Tetapi Raja Kilin Api Hitam berbeda. Meskipun dia adalah seorang penguasa, dia tidak sekuat kalian berdua. Jika makhluk Iblis itu benar-benar ingin memilih seseorang, maka Raja Kilin Api Hitam pasti akan menjadi pilihan terbaik. Semakin banyak Feng Hao berbicara, dia menjadi semakin terkejut. Bahkan dia sendiri sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Jika itu masalahnya, maka kalimat terakhir yang dia dengar sepertinya bukan halusinasi. Sebaliknya, itu adalah makhluk Iblis sungguhan yang telah mengambil alih salah satu tubuh mereka. Dan orang itu adalah Raja Kilin Api Hitam. Sial, kita sudah jatuh ke dalam perangkap, tapi kita tidak menyadarinya sama sekali. Tiba-tiba, penguasa baik dan jahat juga menarik nafas dalam-dalam. Ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan jika pihak lain adalah makhluk Iblis, seberapa tinggi budidayanya agar dia dapat menyelesaikan kepemilikan tepat di depan mereka tanpa mereka sadari. Kalau begitu, bukan tidak mungkin. Penguasa kekacauan primordial merenung sejenak. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-kata Feng Hao adalah yang paling bisa diandalkan. Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan perubahan mendadak pada Raja Kilin Api Hitam. Feng Hao menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya. Belum ada kesimpulan yang pasti. Saya khawatir masih terlalu dini bagi kita untuk mengatakan apapun. Kecuali kita menemukan cukup bukti atau Raja Kilin Api Hitam, kita tidak punya bukti. Jika Raja Kilin Api Hitam benar-benar diambil alih, menurutmu kemana dia akan pergi? Penguasa baik dan jahat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan berpikir keras. Iya, jika makhluk iblis itu mengambil alih tubuh seseorang, kemana ia akan pergi? Makhluk iblis yang bisa menipu segel dan menerobos area terlarang mungkin bukanlah makhluk yang baik hati. Terlebih lagi, jika itu benar, maka kekuatan makhluk iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Feng Hao. Dunia Penglai, Feng Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, segel area terlarang dibuat secara pribadi oleh Pengu. Dia tahu betul bahwa keberadaan benua seratus ras tidak berguna baginya. Jadi, jika dia punya motif apapun, maka Dunia Penglai adalah sasarannya. Dunia Penglai, itu mungkin. 2826. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Itu melibatkan makhluk iblis dari zona terlarang. Meski hanya sekedar kecurigaan, namun itu sudah cukup membuat mereka merasakan rasa keseriusan di hati mereka. Itu adalah eksistensi yang bisa melawan Dewa Kuno. Sekarang keempat Dewa Kuno telah menghilang, jika makhluk iblis itu membuka segelnya dan muncul kembali di dunia manusia, siapa yang bisa menghentikan mereka? Kita harus memberitahu lembah dao yang mendalam, puncak Ling Xiao, dan klan penjaga. Setelah merenung sejenak, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Keseriusan masalah ini telah melampaui imajinasi mereka. Tidak ada cara untuk terus menyembunyikannya. Hanya surga yang tahu tujuan menakutkan seperti apa yang akan dimiliki iblis setelah ia mengambil alih tubuhnya jika itu benar. Membuka kunci semua segel di zona terlarang. Feng Hao merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia membayangkan adegan ini. Ini pasti tidak mungkin terjadi. Jika tidak, apalagi benua seratus ras, bahkan dunia penglai pun tidak akan bisa diselamatkan. Tiga zona terlarang dikatakan telah menyegel keberadaan misterius, tapi begitu semuanya dilepaskan, mereka akan mampu menghancurkan segalanya. Biarkan aku dan Raja Surgawi baik dan jahat melakukan perjalanan ke dunia penglai. Primordial Chaos Soverein menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah hal ini terjadi, jelas bahwa mereka berdua tidak bisa lagi mengawasi ras manusia. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan Raja Kilin Api Hitam. Jika tidak diambil alih oleh makhluk iblis, tentu saja itu akan menjadi akhir yang bahagia. Namun jika sebaliknya, maka akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Hao mengangguk. Karena itu masalahnya, kalian berdua bisa mengikutiku ke dunia penglai. Sebelum aku pergi ke Pegunungan Grid Desolate, aku masih harus mengunjungi lembah dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao. Penguasa kekacauan primordial dan Raja Surgawi baik dan jahat saling memandang dan mengangguk. Namun, saat mereka sedang mendiskusikan masalah ini, di perbatasan antara dunia penglai dan benua seratus ras, sosok yang sangat biasa perlahan muncul di pintu masuk dua dunia, seolah-olah dia akan melewatinya. Cek-cek, ku harap dunia penglai memiliki lebih banyak kekuatan untuk aku telan. Benua seratus ras ini bahkan tidak memiliki satu pun yang tertinggi. Ini terlalu mengecewakan. Bayangan hitam itu perlahan berkata. Suaranya sangat tidak enak di telinga, menyebabkan orang berkeringat dingin. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, wajah yang ditutupi mantra hitam muncul di bawah sinar bulan. Jika Feng Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah kaisar kilin api hitam yang diacari. Sekarang, Raja Kilin Api Hitam diselimuti oleh mantra hitam misterius. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila, serta kegelapan yang sangat dingin. Seolah-olah seseorang akan jatuh ke dalam neraka yang sangat dingin hanya dengan melihatnya. Namun, dia langsung masuk ke dunia penglai. Kemanapun dia lewat, aura menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Namun, apakah itu penguasa pencapaian langit di lembah dao yang misterius, kekacauan primordial di pavilion surga tinggi, atau bahkan lelaki tua dari klan penjaga, Suanyuan, tidak satu pun dari mereka yang merasakan kemunculannya. Di Akademi Elysium Ras Manusia, Feng Hao berdiskusi dengan penguasa kekacauan primordial dan Raja Surgawi baik dan jahat sebelum dia pergi. Ketika Feng Hao kembali ke kediamannya, dia menemukan Huang Fu Wushu Wang menunggunya. Kenapa kamu tidak istirahat? Senyuman tipis muncul di wajah Feng Hao saat melihat Huang Fu Wushu Wang. Sekarang dia bisa bersama secara terbuka dengan Huang Fu Wushu Wang, jelas bahwa dia lebih menghargai momen ini karena dia jelas menyadari bahwa itu tidak mudah untuk diperoleh. Mengapa mereka berdua mencarimu? Huang Fu Wushu Wang melirik Feng Hao dan bertanya dengan lembut. Feng Hao terdiam sejenak, bagaimanapun, dia telah mengalami segalanya bersamanya di benua bela diri sejati. Raja Kilin Api Hitam mungkin dirasuki oleh makhluk iblis. Mata Huang Fu Wushu Wang membelalak saat mendengar itu. Matanya dipenuhi keterkejutan, seolah dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin, dia juga berada di level penguasa, jadi bagaimana makhluk iblis bisa merasukinya? Wajar jika Huang Fu Wushu Wang terkejut. Dia tahu bahwa kelompok mereka telah berkelana jauh ke dalam tanah terlarang, tapi dia ingat bahwa tidak terjadi apa-apa saat itu. Namun, kejadian seperti itu telah terjadi. Itu hanya kecurigaan. Feng Hao menggelengkan kepalanya, meski itulah yang dia katakan, sepertinya hal itu tidak jauh dari kebenaran. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ekspresi Huang Fu Wushu Wang sangat serius. Sebagai gadis suci dari lembah dao yang mendalam, dia secara alami tahu bahwa makhluk iblis yang disegel di tanah terlarang telah menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Jika makhluk iblis itu keluar dari tanah terlarang, hal itu akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan termasuk benua seratus ras. Sekarang, kami hanya dapat memberitahu lembah suan dao, puncak ling xiao, dan klan penjaga tentang masalah ini. Adapun secara spesifik, itu terserah mereka. Feng Hao tersenyum pahit, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini. Kalau tidak, aku akan kembali ke lembah dao yang mendalam dan memberitahu penguasa tentang masalah ini. Huang Fu Wushu Wang merenung sejenak sebelum dia berkata. Tidak, kali ini, penguasa primordial dan penguasa jahat baik dan jahat secara pribadi akan menuju ke dunia penglai. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Adapun kalian, lebih cocok bagi kalian untuk tetap berada di ras manusia. Dengan kepergian penguasa primordial dan penguasa jahat baik dan jahat, ras manusia tidak akan memiliki kekuatan untuk tetap tinggal. Ini tidak cukup untuk membuat Feng Hao merasa nyaman, jadi dia hanya bisa membiarkan Radiance Sun Soverein dan yang lainnya tetap tinggal. Akan lebih baik jika Huang Fu Wushu Wang bersama mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Huang Fu Wushu Wang menganggupkan kepalanya. Dia bersedia melakukan apapun yang dikatakan Feng Hao, karena Feng Hao adalah laki-lakinya. Ras manusia adalah fondasi Feng Hao, jadi itu sangat penting baginya. Bagaimanapun, aku akan menyerahkannya padamu saat aku tidak ada. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Juga, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk bersatu kembali dengan Xiao Yun. Lagi pula, kalian berdua belum menghabiskan banyak waktu bersama. Baiklah, aku akan melakukannya. Huang Fu Wushu Wang menganggup, lalu dia tersenyum tipis sambil berkata, berjanjilah padaku bahwa kamu pasti akan kembali hidup-hidup. 2827 Pada hari kedua, saat Fajar menyingsing, Feng Hao bertemu dengan penguasa primordial dan penguasa jahat baik dan jahat, sebelum meninggalkan Akademi Elysium bersama Xian R. menuju dunia penglai. Karena perjalanan ke dunia penglai ini agak merepotkan, Feng Hao dan yang lainnya sedang tidak berminat untuk mengobrol sepanjang perjalanan. Mereka berempat terdiam. Namun ketika Feng Hao dan yang lainnya tiba di perbatasan antara dunia penglai dan benua seratus ras, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tunggu, berhenti sebentar, ada yang aneh. Namun, suara Little Meng muncul di benak Feng Hao. Feng Hao dikejutkan oleh suara Meng kecil yang tiba-tiba, yang sudah lama terdiam. Segera setelah itu, dia berhenti. Hem, apa yang terjadi? Dunia penglai sudah di depan mata. Penguasa primordial juga merasa bingung. Dia bertukar pandang dengan penguasa jahat baik dan jahat dengan tatapan bingung di matanya. Sepertinya ada yang salah dengan lingkungan sekitar. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Tak lama setelah itu, dia memejamkan mata dan berbicara dengan Xiao Meng di benaknya. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Hao juga bingung dengan reaksi Xiao Meng yang tidak biasa. Jelas, jika Xiao Meng menemukan sesuatu yang aneh, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ada aura iblis di sekitar, dan itu sangat kuat. Suara Little Meng menjadi agak serius. Dia bahkan muncul dengan tubuh rohnya dan langsung duduk di bahu Feng Hao. Sepasang mata kecilnya terus-menerus mengamati sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Jahat. Feng Hao tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka reaksi Xiao Meng sebenarnya adalah mendeteksi aura iblis. Pada saat itu, dia juga secara samar mengaitkannya. Mungkinkah imajinasinya benar? Hem, auranya tidak lemah. Terlebih lagi, ada aura iblis yang tertinggal di udara. Seharusnya ada makhluk iblis yang lewat di sini kurang dari setengah hari. Meng kecil perlahan berkata, dia tampaknya memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkan dia merasakan segalanya. Bagaimana kamu bisa merasakannya dengan baik? Feng Hao ragu sejenak sebelum bertanya. Di zaman kita, para iblis sudah hampir dimusnahkan seluruhnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang sangat kuat. Itulah cara mereka berhasil menghindari perburuan oleh banyak ahli. Kemudian, mereka disegel oleh dewa kuno. Xiao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku lupa memberitahumu, monster di zamanmu tidak sama dengan monster di zaman kita. Bukankah sama? Bagaimana mungkin? Bukankah mereka berdua makhluk iblis yang tersegel? Jantung Feng Hao berdetak kencang saat dia menjawab. Aku telah melihat ingatanmu. Apa yang kamu temui di zona terlarang tidak lebih dari beberapa metode iblis. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan beberapa monster dari udara tipis, atau mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk merusak makhluk hidup menjadi benda. Ini adalah makhluk iblis yang kamu bicarakan. Namun, di zaman kita, mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi iblis setidaknya adalah eksistensi di alam master ilahi seperti Anda. Terlebih lagi, menurut ingatan Anda, tampaknya hanya yang bertemu iblis di akhir tahun. Zona terlarang. Terlebih lagi, dia adalah iblis yang sangat kuat. Mendengarkan penjelasan Xiao Meng, Feng Hao merasa gelisah. Mungkin dia sudah menebaknya. Bagaimanapun juga, keberadaan yang memenuhi syarat untuk disegel dan tidak dapat dihancurkan oleh dewa kuno pada saat itu bukanlah hal yang sederhana. Iblis yang sangat kuat itu telah merusak tubuh penguasa kilin api hitam dan langsung melewati segelnya. Tak satupun dari mereka yang mendeteksi hal ini saat itu, yang telah membuktikan betapa kuatnya makhluk iblis itu. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk menemukan makhluk iblis ini? Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Tentu akan lebih baik jika ada jalan. Dengan kekuatan dua pemimpin besar dan kekuatan klan penjaga, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi makhluk iblis yang telah keluar dari segel. Saya tidak punya cara, tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda. Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Feng Hao dan berkata, karena monster ini menggunakan metode kerasukan untuk melarikan diri, itu juga berarti tubuh aslinya tidak meninggalkan wilayah terlarang. Jika demikian, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu untuk memulihkan kekuatannya. Yang terbaik adalah jika Anda dapat menemukannya selama periode waktu ini dan menghilangkannya. Secara alami, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda menunggu sampai pulih sampai batas tertentu, atau bahkan jika tubuh aslinya berada di zona terlarang, ia masih dapat menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Di seluruh dunia penglai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata-kata Xiao Meng mengejutkan Feng Hao. Dia sangat jelas bahwa konsekuensi dari hal ini adalah tiga zona terlarang besar akan dibuka kembali. Pada saat itu, dunia benar-benar akan menjadi akhir. Alasannya sederhana. Setelah makhluk iblis yang disegel di zona terlarang terlepas dari segelnya, tidak ada yang bisa menghadapinya. Kecuali dewa kuno terlahir kembali, bahkan klan penjaga dan dua pemimpin besar tidak akan mampu melawannya. Ini sedikit rumit. Feng Hao perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia membuka matanya dan ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Apa yang kamu gumamkan pada dirimu sendiri? Sian, R bertanya karena khawatir ketika dia melihat ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Ada dua berita buruk. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan memandang penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat. Ia berkata dengan lembut, Pertama, aku bisa memastikan bahwa kilin api hitam berdaulat dirasuki oleh makhluk iblis. Kedua, makhluk iblis yang merasukinya sangat kuat dan sudah berangkat ke dunia penglai. Mendengar kata-kata Feng Hao, penguasa penglai dan penguasa baik dan jahat tercengang. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka tebakan mereka akan menjadi kenyataan. Terlebih lagi, tampaknya ini lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, jika makhluk iblis itu telah memasuki dunia penglai, akan lebih sulit lagi untuk menemukannya. Lebih jauh lagi, ini juga berarti akan ada lebih banyak orang yang diam-diam akan jatuh ke tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penguasa kekacauan primordial memasang ekspresi muram. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. secepat mungkin dan membunuhnya sebelum pulih sepenuhnya. Dengan begitu, kita akan aman. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Jelas, hal yang paling penting sekarang adalah menemukan Sovereign Black Flame Kilin, yang merupakan makhluk iblis. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya? Tanya penguasa baik dan jahat. 2828 Saat Feng Hao berbicara, wajah penguasa kekacauan primordial dan penguasa jahat baik dan jahat berubah sangat jelek. Jika itu masalahnya, siapa yang bisa menghentikan makhluk iblis itu? Mari kita bicarakan ketika kita mencapai Lembah Suandao. Masalah ini pada akhirnya adalah masalah mereka. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Hatinya terasa berat. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa jahat baik dan jahat mengangguk. Mereka berempat segera pindah. Kecepatan mereka meningkat pesat saat mereka melakukan perjalanan dari benua seratus ras ke dunia penglai dan langsung menuju Lembah Suandao. Di kota Dao Lembah Suandao, pertempuran yang terjadi beberapa hari lalu masih menjadi topik perbincangan banyak orang. Apakah itu Feng Hao yang memenangkan kejuaraan atau para ahli yang dikirim oleh organisasi surgawi? Itu adalah topik yang sangat menarik. Namun, ketika kelompok Feng Hao turun, banyak orang terkejut ketika mereka tiba di kota Dao karena mereka tidak menyembunyikan aura mereka karena mereka terburu-buru di sepanjang jalan. Beberapa suara tiba-tiba muncul dari dalam rumah diskusi Dao. Dari aura mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang lemah. Yang memimpin mereka adalah seorang tetua dari Lembah Suandao, dan Feng Hao juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Elder, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu senior Tong Tian bahwa ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya? Feng Hao dengan sopan menyapa penatua Lembah Suandao ketika dia melihatnya. Toh, masalah ini melibatkan banyak orang. Tentu saja, akan lebih baik baginya untuk bertemu langsung dengan Tong Tian. Tetua Lembah Suandao melihat kehadiran Feng Hao yang mengancam dan sudah sedikit kesal. Dia mendengus dingin dan berkata, meskipun kamu adalah tunangan orang suci, Lembah Suandao memiliki peraturannya sendiri. Jika kamu ingin melihat Paragon, kamu tidak dapat melakukannya hanya karena kamu ingin. Kalimat ini jelas syarat dengan provokasi. Bagi orang-orang di Lembah Suandao, gadis suci mereka akan menikah dengan seseorang dari benua seratus ras. Hal ini tentu saja membuat mereka tidak bahagia, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dengan budidaya Feng Hao, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun beberapa penatua berbeda, mereka tidak peduli siapa Feng Hao. Jika mereka tidak menyukainya, maka mereka tidak menyukainya. Setelah mendengar ini, wajah Feng Hao menjadi gelap. Orang-orang dari Lembah Suandao masih sombong seperti biasanya. Segala sesuatu yang terjadi selama periode waktu ini tidak menyadarkan mereka. Saya pikir Anda mengatakan bahwa saat itu hanya seorang murid Lembah Suandao, sekarang dia telah naik ke posisi seorang penatua, dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengatur segalanya. Namun, saat ini, Grand Miss Sovereign berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat yang lebih tua dan tersenyum, bahwa kami menemui Tong Tian. Kata-kata ini di ucapkan dengan tegas dan tegas, dan itu seperti perintah yang tidak memungkinkan pihak lain untuk membantahnya. Siapa kamu? Tahukah kamu siapa aku? Namun, saat ini, Tetua Lembah Suandao jelas tidak pernah diperintah. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Grand Miss Sovereign. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa? Apa kamu yakin bahkan tidak bisa mengingatku? Grand Miss Sovereign mencibir sambil menatap Tetua Lembah Suandao. Nenek, pada saat ini, Tetua Lembah Suandao sadar kembali. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Sebenarnya orang ini, lelucon apa? Bagaimana mungkin dia? Nama Penguasa Primordial dan Penguasa Jahat Surgawi adalah keberadaan yang tabu bagi para tetua dari dua kekuatan hegemonik. Hanya mereka yang pernah hidup di zaman mereka yang tahu betapa menakjubkannya Penguasa Primordial dan Penguasa Jahat Surgawi. Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Tetua Lembah Suandao tersenyum pahit. Ia tak pernah menyangka dua tokoh besar ini akan terlibat. Dia melirik Feng Hao dan samar-samar memahami sesuatu. Tampaknya alasan mengapa Feng Hao bisa mengubah pikiran Tong Tian adalah karena dua tokoh besar ini. Kamu tidak perlu membawa kami. Aku tidak mampu menyusahkan seorang Tetua Lembah Suandao. Segera, Penguasa Jahat Baik dan Jahat berbicara perlahan sebelum dia menginjak kakinya. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan seluruh rumah diskusi Dao mulai bergetar. Banyak susunan misterius muncul di tanah. Terbukti, itu adalah kekuatan susunan rumah diskusi Dao. Penguasa Jahat Baik dan Jahat harap bersikap lunak. Aku akan membawamu ke sana. Oke. Tetua Lembah Suandao merengut. Dari kelihatannya, mereka akan menghancurkan rumah diskusi Dao. Tidak perlu bagimu. Penguasa Jahat Baik dan Jahat mencibir sambil membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi buram. Feng Hao kaget. Namun sesaat kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah total. Seolah-olah dia telah sampai di hutan. Orang-orang di Lembah Suandao sudah bertahun-tahun dan mereka telah mengalami begitu banyak hal, tetapi mereka masih tidak bisa mengubah kesombongan mereka. Penguasa Jahat Baik dan Jahat menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Jika ini terus berlanjut, Lembah Suandao pada akhirnya akan hancur. Bentak kekacauan primordial berdaulat. Tongtian ini keterlaluan. Dengan perilaku seperti ini, bagaimana Lembah Suandao bisa berkembang? Eh, ini. Feng Hao dengan penasaran melihat sekeliling. Dia merasa tempat ini asing. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di kota Dao. Bagaimana mereka bisa sampai di hutan? Ini adalah Lembah Suandao. Penguasa Jahat Baik dan Jahat tersenyum. Baru saja, aku menggunakan deretan kota Dao untuk membawa kita ke sini. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan senyum, sepertinya ini cukup nyaman. Itu benar. Beberapa susunan rumah diskusi Dao dibuat olehku. Belum lagi teleportasi, aku bahkan bisa menghancurkan rumah diskusi Dao dalam sekejap. Penguasa Jahat Baik dan Jahat memutar matanya. Ayo pergi, mari kita lihat apakah Lembah Suandao masih sama setelah ribuan tahun. Grand Miss Soverein tersenyum tipis saat dia melihat sekeliling. Pemandangannya masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja semuanya sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Apakah perlu pergi? Raung saja. Soverein Evil dan Good Soverein mengangkat bahunya, dan segera meraung ke arah hutan di sekitarnya, Skyreach. Kedua kata itu bergema lama sekali. Feng Hao terdiam melihat tindakan penguasa baik dan Jahat surgawi. Bagaimanapun, dia mencoba membuat seluruh Lembah Dao yang mendalam menjadi kacau. 2829 Aku bertanya-tanya siapa yang berani menerobos ke Lembah Suandao. Jadi itu kalian. Tawa hangat terdengar. Tak lama setelah itu, beberapa sosok menembus langit dan tiba. Yang memimpin mereka adalah Soverein Skyreach dan yang lainnya. Huff, Soverein Skyreach, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Kamu menjadi sangat arogan. Soverein Grand Miss berkata dengan cepat. Tentu saja dia tidak akan bersikap sopan kepada Soverein Skyreach. Lembah Suandao saat ini benar-benar mengecewakannya. Dia awalnya mengira bahwa setelah serangkaian peristiwa, Lembah Suandao akan mengalami pembersihan internal besar-besaran. Namun dari kelihatannya, hal itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Ini akan memakan waktu. Itu sebabnya aku bilang aku harap kamu bisa kembali untuk membantu, tapi kamu tidak bersedia. Soverein Skyreach secara alami mengetahui pertemuan mereka di gedung diskusi Dao. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku khawatir kalian bertiga tidak berada di sini untuk mengenang masa lalu bersamaku. Senior Tongtian, saya ingin merepotkan Anda untuk memberitahu Guru Puncak Ling Xiao dan Pelindung Suanyuan. Minta mereka untuk datang. Feng Hao berkata dengan hormat, ini bukanlah perkara sederhana. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Soverein Skyreach berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Ketika dia melihat Soverein Grand Miss dan Soverein Good and Evil muncul bersama, dia sudah menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan menjadi begitu serius sehingga dua orang lainnya harus bersatu. Bukankah Feng Hao mengatakan bahwa dia akan pergi ke Pegunungan Grid Desolate? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Tanpa ragu-ragu, Soverein Tongtian mengeluarkan Liontin Gyok yang bersinar dengan cahaya lembut dan menghancurkannya. Liontin Gyok adalah metode komunikasi unik di antara mereka bertiga. Itu hanya akan digunakan dalam keadaan tertentu. Itu berarti dua orang lainnya harus bergegas secepat mungkin. Soverein Tongtian tidak meragukan tujuan kedatangan Soverein Hong Meng dan yang lainnya. Lagi pula, penguasa kekacauan primordial dan penguasa jahat baik dan jahat telah memilih untuk tinggal di benua seratus klan setelah mereka kembali. Mereka tidak ingin mencampuri urusan dunia penglai. Tapi sekarang setelah mereka berdua muncul di sini, orang bisa menebak bahwa masalah ini sangat serius. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan Liontin Gyok itu untuk memanggil Pak Tua Suanyuan dan Pak Tua Honggu. Namun dalam prosesnya, penguasa pencapaian surga memperhatikan Sian, R, yang mengikuti di belakang Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan sedikit terkejut. Namun pemandangan ini juga dilihat oleh Grand Miss Soverein. Dia menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada penguasa surga untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang serius, Soverein Tongtian tidak lagi ingin bercanda. Dia segera membawa keempatnya ke lembah dao yang mendalam dan menemukan tempat yang tenang untuk duduk. Hanya ada lima orang. Sambil menunggu, Tongtian mau tidak mau bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Grand Miss Soverein memutar matanya dan berkata, mari kita tunggu sebentar. Mari kita tunggu sampai mereka tiba lebih dulu. Mendengar kata-kata Grand Miss Soverein, Tongtian hanya bisa tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Grand Miss Soverein. Dia dengan santai bertanya, Feng Hao, bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke Pegunungan Grid Desolate? Kenapa kamu belum bergerak? Meskipun Tongtian bertanya pada Feng Hao, pandangannya tertuju pada Sian, R, yang berdiri di samping Feng Hao. Dia bingung seolah sedang memikirkan sesuatu. N, aku tadinya akan bergerak. Tapi masalah ini terjadi, jadi aku hanya bisa menundanya sebentar. Feng Hao tersenyum. Ketika dia menyadari tatapan Tongtian, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Tongtian mengenali Sian, R? Mengapa kamu, seorang tua bangka, menatap putri orang lain? Apakah kamu tidak merasa malu? Grand Miss Soverein bergumam pada dirinya sendiri, berhentilah mencari. Kamu sudah menebak siapa dia? Tongtian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Grand Miss Soverein. Dia berkata dengan suara yang dalam, 90% serupa, tetapi auranya tidak tepat. Benar, dia tidak seperti yang kamu kira. Grand Miss Soverein secara alami memahami bahwa Tongtian seharusnya menebak identitas Sian, R. Namun, ketika penguasa abadi jahat menyebabkan kekacauan di lembah Suandao, Tongtian belum menjadi penguasa. Dia tidak melihat Evil Immortal Soverein secara langsung. Dia hanya melihat potret dirinya, jadi dia curiga. Mendengar ini, Tongtian mengangguk. Karena Grand Miss Soverein mengatakan dia bukan Sian, maka dia bukanlah Sian, R. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Hanya saja mereka terlihat mirip. Feng Hao dan penguasa surgawi baik dan jahat saling memandang dan tersenyum. Tongtian memang Namun, jika mereka tidak mengatakan apapun, tidak akan ada yang tahu. Lagi pula, Sianer saat ini tidak ada hubungannya dengan Evil Immortal Soverein. Feng Hao juga punya beberapa tebakan tentang masa lalu Sianer. Evil Immortal Soverein pasti pernah menderita luka di masa lalu. Dia menemukan tempat dan tertidur lelap. Namun, dalam prosesnya, dia perlahan-lahan kehilangan semua ingatannya. Bahkan ketika dia bertemu Feng Hao nanti, dia tidak dapat mengingatnya. Kemudian, mereka bertemu lagi di benua bela diri sejati. Demi menyelamatkan Feng Hao, Sianer tidak segan-segan membayar harga yang lebih serius. Pada akhirnya, dia merekonstruksi roh takdirnya untuk mengubah hidup dan mati. Namun, karena hal inilah penguasa abadi jahat di masa lalu tidak dapat kembali lagi. Karena pertimbangan ini, Feng Hao juga memahami bahwa penguasa abadi jahat di masa lalu telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Sian, R. Terlebih lagi, bahkan di dunia saat ini, ada beberapa makhluk abadi yang telah melihat kemunculan Evil Immortal Soverein dan bahkan bertarung dengannya, termasuk kelompok dewa. Mereka dapat dengan mudah mengenali bahwa Sian, R. adalah penguasa abadi yang jahat di masa lalu. Tapi jadi apa? Sian, R. adalah Sian, R. dan Evil Immortal Soverein adalah Evil Immortal Soverein. Keduanya adalah dua orang yang berbeda. Keduanya akan segera tiba. Tong Tian merenung sejenak. Dia memperkirakan waktunya dan mengatakan hal yang sama. Mari kita tunggu sampai mereka tiba. Grand Miss Soverein masih tidak memandang Tong Tian dengan baik. Adegan ini membuat Tong Tian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Menurut pengaturan senioritas di masa lalu, tampaknya kesedihan dan kemarahan Grand Miss Soverein sedikit lebih tinggi daripada kesedihannya. 2830. Menyerah saja. Jangan pernah memikirkannya. Tuan Primordial Chaos mendengus. Namun, pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi kalian berdua juga ada di sini. Sosok tua berjubah putih muncul di depan semua orang. Feng Hao dan yang lainnya segera mengenalinya. Itu adalah Pak Tua Suanyuan. Salam, Pak Tua Suanyuan. Feng Hao memberi hormat dengan hormat. Bagaimanapun, Pak Tua Suanyuan adalah seorang senior. Belum lagi, Master Primordial Chaos dan Master Heavenly Good and Evil juga berdiri dan mengangguk sebagai tanda terima. Ada apa? Kalian berdua juga muncul di dunia penglai. Mungkinkah terjadi sesuatu di zona terlarang? Pak Tua Suanyuan terkekeh. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih, ini benar-benar tentang tanah terlarang. Master Primordial Chaos menggelengkan kepalanya dan ekspresinya berubah serius. Apa? Ini ada hubungannya dengan tanah terlarang? Ekspresi penguasa Tong Tian berubah. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan tanah terlarang. Bahkan ekspresi Pak Tua Suanyuan berubah serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri. Benar-benar kutukan. Tanah terlarang apa? Bagi ketiga kekuatan, tidak ada hal lain yang penting. Yang paling mereka takuti adalah apa yang terjadi di tanah terlarang. Kita harus tahu bahwa tanah terlarang baik-baik saja atau menghancurkan bumi. Aku di sini. Saat ini, sosok lain turun dari langit. Itu adalah Hong Gu. Ketika dia muncul, dia terkejut melihat Master Primordial Chaos dan Master Heavenly Good and Evil. Karena semua orang ada di sini, inilah waktunya memberitahu kami apa yang terjadi. Kata penguasa Tong Tian dengan sungguh-sungguh. Karena ini terkait dengan tanah terlarang, itu bukanlah masalah kecil. Hong Gu memandang semua orang dengan bingung. Dia baru saja tiba, jadi dia tentu saja tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bukankah beberapa dari kita secara pribadi memasuki tanah terlarang selama kekacauan sebelumnya. Grand Miss Sovereign berbicara dengan suara serius saat dia menceritakan seluruh kejadian itu kepada Huang Xiaolong. Awalnya kami tidak melihat sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, kami hanya mengaktifkan kembali formasi tersebut. Master Primordial Chaos berkata tanpa daya, tetapi sekarang, sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada makhluk iblis yang mencoba merasuki salah satu orang dan melarikan diri dari tanah terlarang. kata-katanya menyebabkan ekspresi Sovereign Tongtian dan yang lainnya berubah. Mereka tahu bahwa ini bukan masalah kecil, tetapi mereka tidak mengira ini akan menjadi masalah yang begitu serius. Master Primordial Chaos tidak perlu menjelaskannya karena mereka sudah menghubungkan titik-titiknya. Terutama penguasa Tongtian. Dia tahu betul bahwa selain Feng Hao, yang lain memiliki budidaya yang kuat ketika mereka berkelana ke tanah terlarang. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya makhluk iblis itu jika merasuki mereka. Pada kenyataannya, kami tidak merasakan hal ini sampai orang itu menghilang baru-baru ini dan banyak hal aneh terjadi di benua seratus ras. Akibatnya, kami secara bertahap mulai mencurigainya, tapi sepertinya kami sudah memastikannya sekarang. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, kami juga telah memastikan bahwa dia telah memasuki dunia penglai. Mendengar kata-kata Feng Hao, wajah ketiganya menjadi semakin jelek. Tidak ada berita yang lebih buruk dari ini. Orang yang dirasuki adalah penguasa. Honggu bertanya dengan lembut. Jika itu masalahnya, maka itu memang masalah besar. Jika seorang penguasa bisa dirasuki, maka makhluk iblis yang merasukinya pastilah eksistensi yang luar biasa. Jika dia muncul di dunia penglai, akan terjadi badai darah atau bahkan kiamat. Ya, alam berdaulat, tapi kita bisa tenang sekarang. Tampaknya tubuh utamanya tidak bisa keluar setelah dirasuki. Jadi hanya perasaan spiritualnya yang ada di dalam tubuh penguasa itu. Dalam keadaan ini, dia pasti akan melakukannya. Perlu menggunakan beberapa cara untuk memulihkan budidayanya. Primordial Chaos Soverein tidak menyembunyikan apapun dan merentangkan tangannya. Tentu saja lebih baik jika kita bisa melenyapkannya. Tapi jika kita membiarkannya pulih, dia bahkan mungkin bisa membuka segel ketiga wilayah itu. Pada saat itu, aku percaya kalian bisa menebak apa yang akan terjadi. Pada saat ini, penguasa Tong Tian dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jika mereka menunggu sampai segel dari tiga tanah terlarang terbuka, maka itu akan menjadi dunia yang kacau balau. Setiap makhluk iblis yang disegel di tanah terlarang memiliki asal-usul yang luar biasa, dan salah satu dari mereka adalah keberadaan yang terkenal kejam. Terlebih lagi, mereka bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani saat ini. Ada sekitar tujuh hingga delapan keberadaan seperti itu di setiap tanah terlarang. Jika segel dari tiga tanah terlarang dibuka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, yang paling penting adalah menemukan orang itu dan memperkuat segel dari tiga tanah terlarang. Tidak ada yang diizinkan mendekati mereka. Pak Tua Suanyuan juga merasakan bahayanya. Setelah merenung sebentar, dia sampai pada suatu kesimpulan. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya. Aku bisa memberikan potret orang itu kepada kalian. Selama jangka waktu ini, kami berdua akan tetap tinggal dan membantu kalian mencarinya. Penguasa kekacauan primordial merenung sejenak sebelum melanjutkan, untuk memperkuat segel dari tiga tanah terlarang, itu terserah kalian. Soverein Tong Tian dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Masalah ini memang serius, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Jika mereka tidak berhati-hati, hal itu akan membawa bencana bagi dunia penglai. Menarik nafas dalam-dalam, Hong Gu dan yang lainnya terkejut saat mendengar berita itu. Namun, mereka hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah hal itu terjadi. Bagaimanapun, ketiga tanah terlarang selalu menjadi hal yang paling penting, dan mereka tidak boleh membiarkan kesalahan terjadi. Selanjutnya, penguasa kekacauan primordial menyerahkan potret Raja Kilin Api Hitam kepada mereka bertiga. Kali ini, tidak peduli berapa banyak usaha yang harus mereka lakukan, mereka harus menemukan orang itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu saja untuk saat ini. Kita berdua akan kembali dulu dan mengatur tanah terlarang. Pak Tua Suanyuan dan yang lainnya saling bertukar pandang, tetapi mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka terburu-buru untuk kembali. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas tanah terlarang, dan mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.